Nah, perjalanan ini sangat menarik ya untuk kampanye membaca, malah ini dilaksanakan di beberapa bidang Kabupaten Kota yang harapannya nanti dari kegiatan-kegiatan ini, Kabupaten Kota, misalnya buat komen, di titik-titik lain, misalnya di kecamatan-kecamatan untuk dibiarkan juga kampanye membaca ini. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Paut Aceh di RT Dawati bekerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh, mengampanyakan budaya membaca bagi pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Aceh Singkil pada Kamis 16 Juni 2022. Kegiatan yang dipusatkan pada Gedung Seni Budaya Kabupaten Aceh Singkil itu dikelar dalam bentuk seminar dan dialog literasi dengan tema yang diusung, meningkatkan budaya, minat baca, serta pengetahuan literasi masyarakat. Kampanye itu juga akan diselenggarakan di beberapa kabupaten perbatasan lainnya, yakni Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Simelu. Selain Bunda Paut Aceh, seminar itu juga menghadirkan sejumlah tokoh literasi lainnya, seperti penulis dan redaktur harian seram di Indonesia, Yarmendinamika, dan dosen FGIP Universitas Syakwala sekaligus tokoh literasi Aceh, Herman RN. Dia pada kesempatan itu menyampaikan bahwa buku adalah jendela dunia, namun di era digitalisasi ini, untuk memperkaya pengetahuan, kini tidak harus terpaku pada buku saja, melainkan juga dapat diperoleh dari berbagai perangkat teknologi yang sekarang sudah ada di genggaman setiap orang. Yang menjelaskan literasi digital itu muncul sejak ditemukannya perangkat komputer dan internet, yang mengartikan, sejak teknologi informasi ditemukan, proses untuk memperoleh informasi dari berbagai bentuk serta sumber yang sangat luas, akan mudah dijumpai dan diakses melalui piranti komputer tersebut. Dia menerangkan di tahun 2021 lalu, Aceh berhasil masuk 10 besar dalam indeks literasi digital, tingkat tertinggi di Indonesia. Aceh berhasil menduduki peringkat ke-9 dengan skor 3,57. Sementara itu, Bupati Aceh Singkil Dulmusyri pada kesempatan yang sama juga menyampaikan, membaca sebagaimana termaktub dalam Al-Quran pada surah Al-Alaq, bahwa Allah perintahkan untuk membaca, yang artinya dalam Islam sendiri membaca sudah menjadi sebuah keharusan untuk lebih mendekatkan hamba kerapnya dengan berkah ilmunya. Karena itu pula, ia berharap kegiatan tersebut bisa berdampak positif pada peningkatan literasi masyarakat Aceh Singkil, khususnya di kalangan anak-anak muda. Terima kasih.